Intro Halo Jessiers, mungkin banyak dari kalian yang sudah familiar dengan salah satu murid Yesus bernama Judas Iskariot. Banyak orang mengenal Judas Iskariot hanya sebagai murid yang menghianati Tuhan Yesus. Namun ternyata, banyak fakta dari tokoh ini yang menarik untuk kita ketahui. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Berikut 10 fakta menarik mengenai Judas Iskariot. Yang pertama, arti nama Judas Iskariot. Namanya dalam bahasa Ibrani disebut Yehuda Iskariot. Dalam bahasa Yunani disebut Iodas, anak Simon Iskariot, Yohanes 6 ayat 71. Nama Judas sendiri memiliki 3 arti berbeda. Pertama, orang yang berasal dari daerah Keriot. Kedua, orang Sika atau pembawa belati yang merupakan sebuah sekte Yahudi yang fanatik. Dan yang terakhir, diambil dari bahasa Aram yaitu orang yang hidup berpura-pura atau pengkhianat. Yang kedua, asal Judas Iskariot. Judas Iskariot berasal dari Keriot, sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Judea. Judas menjadi satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Yang ketiga, Judas merupakan salah satu dari murid utama Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus terbagi dalam beberapa kelompok, seperti kumpulan 120 murid, kisah 1 ayat 15, 70 murid, lukas 10 ayat 1, dan 12 murid utama, lukas 6 ayat 13, yang merupakan para rasul. Judas menjadi salah satu dari 12 murid utama tersebut. Ia mempunyai hak yang luar biasa sebagai murid atau rasul Tuhan. Sehingga, Judas mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting dan luar biasa langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Yang keempat, selama 3 tahun lebih hidup bersama Tuhan Yesus. Judas melakukan pelayanan dan hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih. Itu berarti, Judas mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung muzizat yang Yesus kerjakan. Judas melihat langsung kuasa Allah yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, dan Judas melihat langsung nubuat-nubuat Yesus yang tergenapi. Yang kelima, murid yang dipercayakan sebagai bendahara. Selain menjadi bagian dari 12 rasul atau murid Yesus, Judas juga dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis dengan menjadi bendahara. Yohanes 13 ayat 29. Namun, lagi-lagi Alkitab mencatat, justru Judas jatuh gara-gara hatinya terikat pada mamon. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 6. Yang keenam, sosok Judas Iskariot bukan penulis kitab surat Judas dalam perjanjian baru. Banyak murid Yesus yang akhirnya menulis kitab-kitab dalam perjanjian baru. Namun, Jesir seharus ingat, Judas Iskariot berbeda dengan Judas yang menulis kitab surat Judas. Penulis surat Judas ialah Judas saudara Yaakobus. Yang ketujuh, ciuman Judas. Judas Iskariot mengidentifikasikan Yesus yang ingin ditangkap oleh para prajurit dengan cara menciumnya. Matius 26 ayat 48 sampai 49. Kejadian itu dikenal sebagai ciuman Judas yang terjadi di Taman Getsemani setelah perjemuan terakhir. Ciuman Judas sampai saat ini menjadi simbol pengkhianatan, bahkan banyak seniman menyematkan hal ini dalam lagu dan film mereka. Yang kedelapan, menjual Yesus seharga 30 keping perak. 30 keping perak adalah bayaran yang diterima oleh Judas Iskariot ketika ia mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 15. Uang itu ia peroleh dari imam-imam kepala yang membenci Yesus. Setelah Judas menjual Yesus, ia menyesal dan mengembalikan uang tersebut kepada para imam kepala. Selanjutnya, imam kepala menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah yang kemudian disebut tanah darah. Kisah para Rasul 27 ayat 7 sampai 8. Yang kesembilan, tokoh yang kontroversial. Sepanjang sejarah gereja, Judas Iskariot telah menjadi tokoh kontroversial. Sebagian orang menganggap Judas Iskariot sebagai pengkhianat karena telah menjual Yesus. Sebagian lagi menganggapnya pahlawan karena pengkhianatan yang dilakukannya telah membuat Yesus mati di kayu salib. Yang kita tahu peristiwa tersebut mendatangkan penembusan bagi manusia. Yang kesepuluh, kematian tragis Judas Iskariot. Cerita mengenai kematian Judas Iskariot sangatlah mengerikan. Setelah Judas menjual Yesus, ia sangat menyesali perbuatannya namun tidak bertobat. Judas melampiaskan penyesalannya dengan cara gantung diri. Matius 27 ayat 5. Setelah itu, tubuhnya terlepas dari tiang gantungan dan jatuh tertelungkup. Perutnya terbelah sampai isi perutnya tertumpah keluar. Kisah para Rasul 1 ayat 18 sampai 19. Nah, itulah fakta-fakta menarik lainnya dari Judas Iskariot. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like apalagi di-comment. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal 100 ribu rupiah. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless! Terima kasih telah menonton!